Ya Dias ngerti bu, tapi masalahnya adalah Tante Hanum itu kan orangnya gengsian banget. Nggak mungkin lah dia mau datang kesini untuk ngelamar Dias. Apalagi ibu kan pernah ngamper Tante Hanum. Terima kasih, Pak Ion. Terima kasih. Kak Arsika Raja, untung aja kalian datang. Ada masalah gawat. Ada masalah apa Dias? Ibu nggak kenapa-napa kan? Kamu kenapa panik? Itu dia, Kak. Ibu lagi nggak baik-baik aja. Ibu sakit, Dias. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Nggak sakit sih, Kak. Tapi lagi sensi banget. Sampai mau ngancem gitu. Aduh, tolongin dong, Kak. Dias, Dias. Ibu ngancem apa? Itu, Kak, soal tunangan aku sama Mas Iqbal. Kalau Bu Hanum nggak mau datang kesini untuk ngelamar Dias, Ibu bakalan ngebatalin acara tunangannya. Dias, Ibu sekarang di mana? Ibu ada di dalam, Kak. Di kamar. Ayo kita sampai. Waduh, bener-bener gawat ini. Kalau sampai non-Dias, sama Dan Iqbal gagal tunangan, bisa bahaya nanti. Rani, hadik kakak tercinta. Tiara, Tiara, keponakan mamah Renata, saya. Aku bener-bener ngerasa sendirian di sini tanpa kalian. Di sini, aku selalu teringat sama kenangan bersama kalian. Kenangan yang begitu menyakitkan dan pahit. Aku masih marah. Aku masih dendam. Aku masih marah dan dendam sama orang-orang yang udah buat kalian di sini. Ini semua gak adil. Aku gak rela, mereka udah jahat. Rani, maafin kakak Yanan. Tiara, maafin mama Renata. aku gak bisa ngelindungin kalian berdua. Sehingga sekarang, kalian jadi korban dari orang-orang yang gak bertanggung jawab. Semoga kalian lebih tenangnya di alam sana. Dan semoga, orang-orang yang udah celakain kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tiara, Rani, aku pulang dulu ya. Bukan apa-apa. Masalahnya, Dias ini kan anak perempuan. Jadi, harusnya ada dari pihak keluarga laki-laki yang datang ke sini atau perwakilannya untuk melamar Dias. dan membicarakan bagaimana pertunangannya, mau seperti apa. Ini kan gak ada. Bu, tapi kan Mas Iqbal udah datang untuk menyampaikannya ke ibu. Ya, gak bisa begitu, Dias. Dia kan datangnya sendiri. Dia kan masih punya orang tua, masih punya keluarga. harusnya dia datang ke sini sama ibu Hanum kalau memang dia niat untuk menunangkan kamu sama Iqbal. Kalau ini kan enggak. Sama aja dia itu menyepelekan keluarga kita. Jadi pusing nih, Kak Harsy, Kak Raja gimana dong? Kalau Kakak sih sependapat sama ibu. Karena bagaimanapun, Tante Hanum sama Iqbal harus datang ke sini untuk soan sama ibu untuk meminta langsung sama ibu. Dan mengutarakan maksud serta tujuannya apa. Ya, dulu sih waktu Raja mau melamar Kak Arshy, Kak Raja memang minta dulu sama ibu sendirian datang ke rumah. Cuma ya setelah itu, Papa Ir datang ke ibu juga. Nah, itu baru orang tua yang benar. Pak Irwandi itu memang benar-benar niat mau besanan sama ibu. dan mau minta Kak Arshy jadi menantunya. Kalau bu Hanum kayaknya enggak. Ya, dia sengerti ibu. Tapi masalahnya adalah Tante Hanum itu kan orangnya gengsian banget. Enggak mungkin lah. Dia mau datang ke sini untuk ngelamar Dias. Apalagi ibu kan pernah nampar Tante Hanum. Itu kan ibu terpaksa. Karena ibu Hanum sudah benar-benar keterlaluan memperlalukan anak-anak ibu. Dan enggak bisa terus-menerus dibiarkan. Anak-anak aja bu. Enak. Enggak apa-apa Dias. Lagipula menurut kakak ya wajar kalau ibu bersikap seperti itu. Karena memang menurut kakak Tante Hanum sudah kebar batas. Dan saat itu memang situasinya sangat chaos. Ibu tersinggung sama ucapan Tante Hanum yang sangat menyakitkan. Karena jelas-jelas. Omongan Tante Hanum saat itu menyinggung kamu dan juga Kak Harshi. Jadi ya menurut kakak sangat wajar sekali. Kalau pada akhirnya ibu Dalia bersikap seperti itu. Karena itu demi menjaga kehormatan keluarganya. Terus harus gimana dong? Eh, sayang. Apa enggak kamu coba telepon Iqbal untuk memastikan? Ah, iya sudah kalau gitu. Coba saya telepon Iqbal. Dan saya pastikan untuk Tante Hanum segera datang sini. Dan meminta langsung kepada ibu Dalia. Agar segera melamar Dias. Ya? Saya tinggal sebentar ibu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.